Al-Ghisa di suatu hari ada seorang pemancing yang sedang menelusuri Sungai Kali Kuru Bungayu Sudah seharian mancing, tapi tidak ada satupun ikan atau udang yang menyambar umpan pada mata kailnya Sehingga lama-kelamaan pemancing itu pun merasa malas dan perutnya mules Karena mules, pemancing memutuskan untuk poker mencari tempat yang nyaman di bawah perimbunan pohon-pohonan Akhirnya pemancing itu pun menemukan tempat yang sangat nyaman dan cocok untuk melepaskan, membuang hajatnya Tiba-tiba mata si pemancing tertuju pada daun talas yang bergoyang-goyang Semula pemancing merasa takut, tapi setelah dilihat-lihat ternyata goyangan daun talas disebabkan oleh tiupan angin yang spoi-spoi Dan di atasnya tidak sengaja ada penampakan Dimana ada sepasang belalang yang sedang PDKT alias pacaran Aduh sayang, kenapa kok tempatnya goyang-goyang terus ya Kata salah satu belalang Lalu belalang satunya lagi menyahuti Iya sayang, aku juga jadi takut, takut terjatuh Akhirnya sepanjang hari sepasang belalang itu hanya berpegangan pada daun talas agar tidak jatuh Dan nyemplung ke bawah aliran air di bawahnya Niatnya mau indohoy Malah begini ya sayang Kata salah satu belalang lagi Ho-oh, ho-oh, ho-oh Aduh gimana ya Malah ada manusia raksasa itu yang sedang memperhatikan kita Belalang yang satunya lagi menyahuti Sudahlah ya sayang Kita pura-pura tidak lihat saja Nanti juga lama-lama manusia itu bosan melihat kita Akhirnya karena sudah selesai buang hajat Pemancing itu pun meninggalkan Sepasang belalang yang sedang berayun-ayun di atas daun talas Yang tertiup angin kencang Rasain lu Kata pemancing puasa melihat Sepasang belalang yang tidak berhasil untuk indohoy Demikianlah kisah saya hari ini Kisah pemancing dan belalang Terima kasih telah menonton!